Intro Kita bicara tentang demensia alzheimer, disana ada kata demensia gitu ya Demensia itu merupakan satu sindrom yang berupa gangguan kognitif Salah satunya tentunya adalah memori yang sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Nah demensia alzheimer merupakan salah satu jenis demensia yang paling banyak gitu Kenapa paling banyak? Karena faktor resikonya adalah salah satunya adalah usia lanjut gitu Faktor resiko demensia alzheimer terbagi menjadi dua Faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi misalnya genetik, kemudian juga gender, perempuan lebih beresiko Kemudian faktor resiko yang bisa dimodifikasi seperti misalnya pola hidup kita Seseorang yang hipertensi, seseorang yang diabetes, seseorang yang merokok misalnya, seseorang yang dengan stres secara psikis Tentunya akan beresiko tinggi terkena demensia alzheimer Nah mengenai prevalensi demensia alzheimer menurut data alzheimer disis internasional tahun 2015 Menunjukkan demensia alzheimer di Indonesia estimasinya sekitar 1,2 juta Tentunya seiring dengan usia harapan hidup yang meningkat, proporsi lansia yang terus meningkat di Indonesia Prevalensi demensia di alzheimer ini terus akan meningkat Ini akan menjadi tantangan kita bersama Bagaimana mencegah demensi alzheimer? Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit alzheimer Dengan melakukan aktivitas fisik, olahraga secara teratur, nutrisi gisi yang seimbang Dan terus melakukan stimulasi sosial dan stimulasi kognitif Dan bagi yang sudah menderita penyakit-penyakit faktor resiko tinggi Seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi Berobat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter Dan yang terpenting juga harus dilakukan adalah Lakukan check up kesehatan secara rutin Termasuk cek kesehatan otak Anda Pendekatan penanganan demensi alzheimer Dilakukan melalui pendekatan komprehensif Yang meliputi pendekatan farmakologik dan non-farmakologik Pendekatan farmakologik menggunakan obat-obatan Yang tentunya memperbaiki dan mempelambat penurunan fungsi kognitif Dan obat-obatan yang memperbaiki gangguan perilaku yang berat Bila sangat diperlukan Dan yang terpenting dari semuanya adalah pendekatan Yang non-farmakologiknya Yaitu intervensi untuk pasiennya Misalnya kita lakukan stimulasi kognitif Stimulasi mental dan sosial Jangan dibiarkan pasien terisolasi misalnya Kemudian juga tentunya pendekatan untuk meningkatkan kompetensi Bagi caregivernya atau pelaku rawatnya Kualitas perawatan yang dilakukan oleh caregiver Tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien dengan demensi alzheimer Pikun bukan merupakan bagian awal proses wajar penuaan Jangan maklum dengan pikun Terima kasih telah menonton!